Aku selagi, jangan terlalu banyak bicara nanti untuk HP dan lain sebagainya, mohon di silent dan jangan digunakan terlebih dahulu. Karena ini kajian terakhir kita pada Ramadan tahun ini. Setelah itu kita ucapkan selamat tinggal. Terima kasih atas antusiasme teman-teman pada malam hari ini yang telah hadir. Pada malam hari ini kita punya pemateri yang jauh-jauh datang dari Surakarta, Mbak Fiona Eka Bunga, anak dari... Pada malam hari ini Mbak Fio akan mengajak kita bermain permainan yang saya belum tahu permainannya apa, tapi mari kita lakukan permainannya bersama-sama pada malam hari ini. Oke, untuk Mbak Fio, waktu dan lembat saya bisa silahkan. Tepuk tangan semuanya untuk Mbak Fio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berhubung tema saya mendapatkan let's the game begin. Jadi salam saya berbeda dengan salam teman-teman pemateri sebelumnya. Jadi lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kuliah umum. Dan ini adalah malam terakhir kita berjumpa. Semoga kita dipertemuan kali di Ramadan selanjutnya ya. Dan bisa melaksanakan kuliah umum lagi. Oke, pada malam hari ini saya membawakan tema tentang let's the game begin. Ada yang tahu artinya? Bahasa Inggris ini? Ya, artinya apa Mas Ruli? Mari? Ya, mari kita bermain. Oke, next. Oke, pemanasan dulu ya. Pemanasannya, tepuk semangat, tapi tepuk semangatnya ini berbeda dengan tepuk semangat yang kalian ketahui. Biasanya yang kalian ketahui itu yang kayak gimana? Jem tolet-tolet gitu. Terus ada yang semangat gitu kan? Oke, kalau pada malam hari ini, nanti tepuknya begini. Akan saya contohkan. Tepuk semangat, dang 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 dang, ding 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 ding, dung 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 dung, se a ha a ha ma, a ha a ha ngat, a ha a ha semangat. Gitu ya? Oke, ini anggap kalian itu masih kecil gitu ya? Oke, ini menghibur kalian, biar kalian lebih semangat lagi untuk mengikuti lomba takbirnya. Oke, tepuk semangat, dang 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 dang, ding 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 ding, dung 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 dung, dung dung se a ha a ha ma, a ha a ha ngat, a ha a ha semangat. Oke, tepuk tangan bagi kita selalu. Oke, next? Next. Oke, siapa di sini yang suka bermain? Angkat tangan. Siapa? Maren-maren. Suka main? Main. Suka main? Suka. Main apa? jangan main perasaan Oke jangan main perasaan ya Oke permainan yang kalian suka apa aja main waduh jadi badu waduh jadi bayang apalagi main apa lagi yang dulu pernah dimainkan pasaran penuh orang-orang total-todolan gitu engklek apa lagi pimpah lompat tadi apa Oh ikram ikram terus apalagi yang cowok-cowok nih biasanya HP mereng apa aja FF ML orang main Oke Masya Allah Mas Ruli orang main jaring Oke jadi masih banyak banget permainan-permainan yang bisa kalian lakukan Oke next nah ada yang tahu enggak apa itu bermain mainan sama permainan ada yang tahu oke Mas Ruli oke oke teman-teman Mas Ruli dulu oke bermain mainan permainan dari ketiga kata ini ini dominannya kepada siapa sih identiknya betul anak-anak-anak anak-anak itu dari usia berapa berapa tahun berapa tahun berapa 6-6 anak usia di sini 6-6 Oke next nah disini ada pengertiannya masing-masing bermain apa itu arti dari bermain menurut psikolog bermain adalah aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk mengekspresikan diri mengasah kreativitas dan meningkatkan keterampilan jadi bermain sendiri itu adalah hal terpenting yang sebagian sebagian orang melakukannya untuk kehidupan sosial Nah kenapa bisa karena eh melalui bermain seseorang itu dapat membangun interaksi sosial terus belajar bekerja sama dalam satu tim dan mengembangkan kemampuan komunikasi antar sesama lalu kenapa ya konsep pendidikan pada anak usia dini atau anak-anak itu eh metodenya menggunakan bermain sambil belajar bukan belajar sambil bermain ada yang tahu kenapa ya kok anak-anak ini identik kalau belajarnya itu bermain sambil belajar kenapa Oke agar menyenangkan ada lagi agar tidak tegang Oke ada lagi biar ilmunya masuk biar ilmunya masuk Oke ada lagi ya kurang lebih betul ya apa yang teman-teman sampaikan jadi metode yang digunakan untuk anak-anak yaitu bermain sambil belajar biar anak itu apa Hai memiliki kebebasan karena anak itu enggak mau dikekang tuh anak nggak mau dikekang anak itu inginnya bebas terus dia itu juga suka mah main suka bermain dimana anak itu juga mudah cepat bosan bayangkan anak-anak di TPA kita kita ajar di kelas ada kelas ada new class ada pink cewek pink cowok kelas goal kalau diajar di kelas klasikal terus ikra monoton gitu apakah anteng gitu enggak lari sana lari sini nah mereka itu anak-anak karena dia itu menyukai kebebasan dan suka bermain dan yaitu cepat busan oke nah pada bermain ini kita akan menemukan aspek perkembangan yang akan dimiliki pada anak ada enam aspek perkembangan yang harus dimiliki pada anak yang pertama aspek nilai agama dan moral terus yang kedua adalah aspek kognitif terus yang ketiga itu fisik motorik ada yang tahu kognitif itu apa sebelum ke fisik motorik kognitif pengetahuan ya cara berpikir dia kognitif itu eh garis besarnya itu kalau otak kita itu kan dibagi menjadi dua ya ada otak kanan dan ada otak kiri dominan otak kanan itu dia itu berpikir kreatif jadi dia itu suka seni sedangkan kalau otak kiri dia itu suka hitung siapa yang suka menghitung berhitung gitu nah itu dia itu apa dominannya di otak kiri kalau dia yang suka nyanyi terus menggambar atau lain sebagainya yang berhubungan dengan seni itu berada di otak kanan nah terus fisik motorik itu adalah kegiatan yang menggunakan seluruh anggota tubuh kita fisik motorik itu ada dua motorik halus dan juga motorik kasar motorik halus ini dilakukan dengan otak-otak kecil contohnya meremas terus melempar jadi dia tidak menggunakan banyak tenaga nah sedangkan kalau motorik kasar itu menggunakan otak-otak besar otak-otak besar dan menggunakan banyak tenaganya misalnya berlari melompat terus apalagi eh kayang nggak pakai kayang no ya menggunakan lebih banyak tenaganya seperti itu terus yang kedua mainan betul ya yang disampaikan Mas Ruli tadi mainan itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat menghibur belajar mengisi waktu luang mengasah keterampilan dan kemampuan tertentu di kurikulum merdeka ini para pendidik itu menggunakan yang namanya luspat ada yang tahu luspat itu apa luspat nah itu adalah mainan yang bisa digunakan anak-anak bongkar pasang kayak biji-bijian terus apalagi kalau bongkar pasang kayak gitu Iya seperti itu ya gitu Iya betul Mbak Arsy oke terus yang ketiga yaitu permainan permainan adalah suatu aktivitas yang mengikuti aturan tertentu memiliki tujuan khusus serta menawarkan tantangan dan kesenangan bagi para pemainnya jadi eh yang disampaikan Mas Ruli tadi cuma kurang apa aturan kalau di dalam bermain dia bebas melakukan apa yang dia ingin ya inginkan untuk bermain sedangkan permainan itu ada yang namanya ah aturan oke nah permainan ini biasanya memiliki struktur yang terorganisir aturan yang jelas dan seringkali melibatkan kompetisi antar pemain jenis permainan itu ada banyak yang diketahui itu ada dua permainan tradisional dan juga permainan modern yang menggunakan teknologi yang sekarang sudah canggih next nah sebelum melanjutkan ke slide ini ada beberapa manfaat dalam bermain dan juga permainan yang pertama meningkatkan kreativitas yang kedua merangsang perkembangan motorik pada diri manusia terus yang ketiga memperkuat hubungan sosial terus yang keempat menumbuhkan rasa percaya diri dan yang terakhir itu menumbuhkan sikap sportif dimana secara keseluruhan bermain dan permainan ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia tidak hanya sebagai sarana hiburan bermain juga memiliki manfaat yang sangat besar bagi perkembangan fisik mental dan juga hubungan sosial kepada sesama Hai lalu apa sih hubungan dengan otak aku tidak akan membahas dalam karena saya ya belum paham banget sampai selop bulunya yang terpenting otak ini adalah pusatnya organ penting pada tubuh dimana semua yang kita rasakan itu berada dimulai dari mana Oh otak-otak ini kan kemarin juga disinggung di matanya Mas Gaddafi di videonya itu dimana setiap otak itu memiliki apa ya terang eh sistem untuk merespon setiap yang dirasa manusia nah entah itu rasa sedih cemas merinding terus apa lagi kalau rasanya Iya Nah itu otak yang bisa mengetahui rasa tersebut next nah adeknya bingung nih mau berekspresi bagaimana coba kakak bantu pilihin dan beragain mana ya yang cocok di samping adek ini ada ekspresi apa aja dan bagian atas sedih ceria kesem-sem terus tertekan terus kaget Oke coba contohin ekspresi kaget oh gitu oke ekspresi kesem-sem ketemu ketemu am-am ya gitu oke kalau ekspresi sedih apa ngamuk banting lawang Oh nggak ada oke next Kak nah ternyata dia sedih guys gimana itu ya udah deh yuk kak next tenang-tenang Kak Via ajak main yuk Mari kita mulai oke disini oke disini saya ada beberapa kertas dan saya ingin membagi teman-teman untuk membuat kelompok boleh di next Kak nah namanya game dulur saksirkel walau potombak mbak dulur saksirkel ini nah jadi nanti saya akan membuatkan kelompok setiap kelompok diberi satu kertas HVS satu kertas HVS dari kertas HVS tersebut harus dibuat sebuah lingkaran tanpa putus dan tanpa menggunakan alat pemotong dipahami ya kalimatnya lalu semua anggota kelompok masuk ke lingkaran kertas yang telah dibuat jika sobek kukur deh gitu bisa dipahami untuk yang putra jadi satu terus kelompok sini bahwa sini seperti eh perempat masih ikut enggak enggak oke bertiga sini oke bisa oke nanti akan saya beri waktu lima menit untuk berpikir Oh siap yang di belakang bapak-bapak oke oke ada 12345 boleh minta tolong dibagikan kertasnya satu kelompok satu HVS hai 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 oke batasnya Mbak Sidi jadi ini Mbak Asa ikut sana bertiga siap atau gabung sini oke oke ini satu kertas buat saya nanti akan menunjukkan yang sebenarnya dilakukan mau nggak Mbak Alsa boleh dimenitin lima menit ya lima menit oke dipahami dulu dipahami dulu dipahami dulu setiap kelompok diberi satu kertas HVS dari kertas HVS tersebut harus dibuat sebuah lingkaran dan tanpa putus dan tanpa menggunakan alat pemotong lalu semua anggota kelompok masuk ke lingkaran kertas yang telah dibuat oke oke waktu dimulai Mbak Asa teman-teman bisa memahami jadi membuat lingkaran dalam satu kertas bisa aku tadi bisa kok malah gede banget dimahami dulu peraturannya peserta membuat kelompok daerah setiap kelompok diberi satu kertas HVS dari kertas HVS tersebut harus dibuat sebuah lingkaran tanpa putus dan tanpa menggunakan alat pemotong sangat mudah sekali oke bisa dipahami oke wah ini kelompok dua sudah mulai beraksi kelompok tiga oke kelompok satu sudah beraksi ini cepet-cepetan ya kalau sudah nanti berdiri ini sini kompetnya yang bapak-bapak disana sudah oke satu sudah oke udah oke tahan dulu ya oke ini yang kedua kompet satu dua tiga empat lima oke oke ada lagi yang sudah jawabannya masih salah oke semua eh mbak berasa oke lalu semua anggota kelompok masuk ke lingkaran kertas yang telah dibuat oke oke mana nah ini salah besar ini ini ditulis kan tanpa alat yuk si bener ke juala kematon alat tulis oke gugur gugur masih ada satu dua tiga enak masih berusaha enak masih berusaha enak masih bisa berusaha enak enak kasih waktu lagi mbak lima menit oke masih tiga menit dibaca dulu setiap kelompok diberi satu kertas HVS dari kertas HVS tersebut harus dibuat sebuah lingkaran tanpa putus lingkaran tanpa putus dan tanpa menggunakan alat pemotong lalu semua anggota kelompok masuk ke lingkaran kertas yang telah dibuat jika sobek gugur oke ini kelompok satu dua tiga empat salah salah oke boleh disobek itu kan alat pemotong boleh disobek berikut buika yang lalu berapa menit lagi mbak bapak-bapak sudah oke masih dua menit oke ayo semangat ini mudah banget oke siap-siap dua dua menit lagi dibaca dulu boleh disopek tapi tidak menggunakan alat pemotong alat pemotong itu apa aja tuh alat pemotong yang jelas itu lho gunting kater boleh disopek satu menit lagi ya tambahan waktu oke jadi satu kelompok masuk ya oke satu menit lagi ya oke oke tambah lagi jadi satu kelompok ayo bapak-bapak saken buatku oke sangat mengasah pengetahuan bukan gimana ya 20 19 19 18 21 22 23 24 24 24 24 35 45 45 45 45 45 45 45 45 45 48 46 48 American 44 48 48 49 49 intinya itu ini loh ininya ini loh sangat jelas banget mobil-mobil tanpa putus satu HVS enggak udah habis itu tinggal nanti saya sambon aduh 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 ini mungkin kalau apa itu namanya Jabatan Profesor ini belum tentu bisa loh ini juga oke jadi satu sirkel harus bisa masuk oke oke berapa ini wah tepuk tangan buat kompok tiga oke betul ya seperti itu oke ini masuk semua bisa ini itu masuk semua bisa itu tambah Satria ramai ini gimana ini gimana sobek oke jadi gini ya buatnya tadi gimana Mbak buatnya pertama oh seperti itu pakai apa pakai tangan oke dilipet jadi dua ini anggap aja panjang ya jadi dua sobek sudah sekarang sampingnya seterusnya sampai selesai oke bentar aku contohin jadi ini jadi dipulak balik oke dipulak balik dipulak balik dipulak balik dipulak balik dipulak balik oke itu ya terus lalu dipulak balik dipulak balik dipulak 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 nah ini kan tengahnya masih kayak gini ya di sobek nah nanti bisa kebuat lingkaran seperti itu ini ibaratnya kiri-kiri ya jadi seperti itu cara mainnya tepuk tangan sekali lagi buat kelompok berapa dari tiga oke sekarang oke mbak Ika ada sesuatu dari mbak Ika ijin ya sebentar kemarin saya tanya sama Mbak Ufa Mbak Ufa teman-teman yang khatam Al-Quran di bulan Ramadan paling banyak siapa? ada dua orang siapa yang merasa ya? Agus dua orang boleh disebutkan berapa kali saat tangan ayo siapa yang mau nih? enggak ada yang mau ini enggak ada saya ada sedikit hadiah untuk dua orang yang khatam paling banyak coba coba enggak ada ternyata yang merasa nah ini saya hari Jumat sempat tanya sama Mbak Ufa berarti Jumat malam eh Kamis malam berarti Kamis malam siapa yang paling banyak khatam di bulan Ramadan has pil nih ya dua-duanya perempuan ternyata ada yang merasa? yang satu depannya A yang satu depannya E ini enggak ada yang ini ya tahu adik sekali semuanya yaudah saya sebut aja nih ya berarti hari hari Kamis malam ya terbanyak sampai sampai dengan Kamis malam karena umum saya kasih di Jakarta jadi saya cari kado-nya di Jakarta yang pertama yaitu Apriana mana? katam tiga kali katam dan tiga jus per Kamis malam yang kedua depannya E oh betul Ervin tiga kali katam 24 boleh kasih ini sini 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 saya tuh lupa beli ini beli paperback tadi enggak lupa seadanya ya daru-dari 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 di foto dulu buat keneng-kenengnya banget yang bau simba aku simba belu daru-dari Oh lagi ya Yeeey Halo Alhamdulillah Sama datang teman lagi ya Yeeey Tukup aja ini Intermejo tadi cukup ya Mohon maaf sayang Pengen ikut temen-temen nih Tapi mau bantuin ini temen-temen Dinyanang Sekian dari saya, maaf tadi belum salam ya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mbak Ika Oke ucapkan terima kasih kepada Mbak Ika Satu, dua, tiga Terima kasih Mbak Ika Yamin Oke ini bisa Next Oh iya Oh iya Oke Oke Kayaknya lebih seru lagi kalau kita icebreaking Oke icebreaking dulu ya Oke Nanti Semangat Oh itu udah 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 basing Udah basing Oke Nanti Icebreakingnya seperti ini Namanya Eh namanya icebreakingnya itu Tiki-tiki Bambam Tiki-tiki Bum Pernah denger? Ya Aduh Baru lagi ya Oke Oke Ini bisa buat Refacing Buat Santri-santri ya Biar semangat gitu loh Ben Ramla Yurono Yuron Yuron Polahnya sangat luar biasa Oke Eh kok gak bunyi Aku pinggir Oke Jadi nanti Icebreakingnya seperti ini Tiki-tiki Bambam Tiki-tiki Bum Tiki-tiki Bambam Tiki-tiki Bambam Bumbung Bambam Bumbung Bumbung Tiki-tiki Bambam Bumbung Nanti jadi Semakin cepat Oke Bisa dipahami Oke Kan era opah Tak kon maju Nyontohi Oke Yuk mulai ya Satu Ya Oke Siap Kita ulangi ya Tiki-tiki Bambam Tiki-tiki Bumbung Tiki-tiki Bambam Tiki-tiki Bumbung Bambam Bumbung Bambam Bumbung Bumbung Tiki-tiki Bambam Bumbung Bisa Oke Kita pelan dulu Slow 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 1 2 3 Tiki-tiki Bambam Tiki-tiki Bumbung Tiki-tiki Bambam Tiki-tiki Bumbung Bambam Bumbung Bambam Bumbung Bumbung Bambam Bumbung Lain cepat Tiki-tiki Bambam Tiki-tiki Bumbung Tiki-tiki Bambam Tiki-tiki Bumbung Bambam Bumbung Bambam Bumbung 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 Tiki-tiki bung, tiki-tiki bambam Tiki-tiki bambam, bambam bumbum Bambam bumbum, bambam bumbum Tiki-tiki bambam bumbum Oke, tepuk tangan buat kita semua Oke Nah, satu lagi, mau? Udah? Oke, nah Satu lagi, permainannya adalah teman-teman berpasangan berpasangan mencari pasangan cewek sama cewek ya jangan cek sama cowok cewek sama cewek jika ganjil bisa gabung ini udah saya sepil di kelasnya SIC apa yuk abdon abdon Oke sekarang udah punya pasangan yo SIC ayo buktikan Oke sudah jadi nanti permainannya nanti permainannya teman-teman eh mengepalkan tangan kanan terus di atasnya tangannya temennya Nah gitu seling lagi seling-seling nah kembang saya ini jadi selang-seling sudah nanti kalau saya bilang up atau enggak artinya api topang naik berarti udah naik Oh no naiknya satu-satu nah ya enggak betul gitu bisa terus kalau saya bilang don berarti turun konsentrasi harus selang-seling ya Oke bisa dipahami ya mulai ya up 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 don't 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 up Oke tepuk tangan buat kita semua Oke sebelum saya tutup disini saya ada sepengal ayat dari Allah dalam Quran Surah An-Najem ayat 43 yang artinya dialah Allah yang menjadikan seseorang tertawa dan menangis gimana perasaannya hari ini oke oke dan selanjutnya kurang surah atau bahaya 40 latah zan inna Allah aman artinya di sesungguhnya Allah bersama kita Oke tetap semangat buat teman-teman jaga kesehatan selamat dan juga udah habis dan bentar lagi kita mau jadi jauh kondisinya ya suaranya diamankan band season yang baladi saya bengak-bengak oke dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini terima kasih sudah mau bermain bersama saya next time Insyaallah ketemu lagi di lain waktu ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Mari kita ucap Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ini bagiannya enggak masih enggak ada oke oke terima kasih teman-teman soal hari untuk penutupan pada podium Roma tahun 1455 hijri ya Mari kita berfoto bersama-sama Mari semuanya berdiri 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 gimana ya di sini di depan sini Ayo semuanya berdiri 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 segera 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 habis ini kita ini masih nyala yo betul lagi bekerja any semua nya semuanya Ayo kejari yuk bapaknya mas-masnya yang baru datang, yang sudah datang dari tadi Ayo semuanya, ayo bergabung lagi, gak terlihatan mbak Ayo mbak Feka, mbak Iva, mbak Feka, mbak Iva Merapat, merapat, daru ruli senyum ke arah kamera, 1, 2, di Lagi-lagi, yang perempuan agak geser disini 1, 2, 3, sekarang lagi 1, 2, 3 1, 2, 3, kita bagi dia ya 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3 Terima kasih guys Masih live sampai nanti jam 4 Hai namaku, namaku orang Terima kasih 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 Terima kasih